Hai assalamualaikum hari ini aku mau bikin martabak tahu ranjau kenapa aku bilang ranjau karena ini aku bikin martabak tahunya pedas tapi pedasnya itu bisa kita sesuaikan dengan selera kita ya yuk langsung aja ini adalah tahu sutra nah ini bisa tahu sutra yang ukuran kecil seperti ini atau yang agak besar ya lalu telur ayam satu butir lalu daun bawang daun bawang seledri ya ini sudah aku potong-potong setelah itu untuk ranjau nya aku pakai cabai rawit dan ini nanti ini akan aku potong-potong jadi kecil-kecil lalu untuk bumbunya ada cabai merah bawang putih lada bubuk garam dan penyedap rasa secukupnya nah ini nanti akan aku ulek ya setelah itu untuk bahan kulitnya aku pakai kulit lumpia dan ini aku beli di pasar tapi kalau misalnya teman-teman mau belinya di supermarket juga bisa ya jadi sesuai selera aja Nah sekarang langsung aja kita buat ya pertama-tama kita haluskan dulu tahu yang untuk isiannya ya Nah ini aku ngalusinnya itu cuma pakai garpu jadi seperti ini nah kalau tahu untuk isiannya sudah halus kayak gini kita singkirkan terlebih dahulu tahunya lalu kita akan ulek gantian bumbu untuk isiannya yaitu cabai merah dan bawang putih nah ini bisa kita sesuaikan kalau mau lebih pedas lagi bisa kita tambahkan dengan cabai rawit merah lalu kita beri garam secukupnya dan kita ulek sampai halus ya Nah ini dia bumbu yang tadi sudah kita haluskan jadinya seperti ini aku nguleknya itu nggak terlalu halus jadi masih agak kasar dan ini aku sudah panaskan minyak gorengnya terus sekarang mau kita tumis terlebih dahulu ya bumbunya kita tumis sampai harum dan mateng kita tumis sampai harum dan mateng kita masukkan juga lada bubuknya nah ini bumbunya udah harum banget dan udah mateng ya lalu kita masukkan daun bawangnya dan kita aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur rata terus kalau udah kayak gini langsung aja kita masukkan tahunya yang tadi tadi sudah kita haluskan dan ini nggak usah ditambahin air lagi ya karena tahunya ini kan udah basah juga jadi nggak perlu kita tambahkan air kita aduk ya ini tahu untuk isiannya sudah mateng ya setelah itu kita masukkan juga penyadap rasanya lalu cabai rawit yang untuk ranjaunya juga kita masukkan sekalian dan ini kalau ingin lebih pedas juga bisa ditambah ya cabai rawitnya karena aku ini juga buat dimakan sama anak-anak jadi aku bikinnya nggak terlalu banyak untuk cabai rawit hijaunya jadi aku pakainya itu cuma secukupnya aja lalu kita masukkan juga telurnya dan kita aduk perlahan ya kita aduk sampai semuanya tercampur rata nah terus kalau udah kayak gini berarti udah ya nah ini kulit lumpianya sudah aku siapkan dan aku mau mulai isi satu persatu sampai semua kulit lumpianya itu habis lalu kita lipat perlahan-lahan ini bisa juga di double ya karena kulit lumpia itu kan ada yang mudah sobek nah jadinya seperti ini kita lanjutkan lagi pengisiannya dan ini martabak tahu ranjau yang sudah selesai aku isi dan sekarang mau langsung aja kita goreng nah ini aku sudah panaskan minyak gorengnya jadi sekarang langsung aja kita masukkan satu persatu dan cara gorengnya itu kalau di bagian bawahnya belum kuning kecoklatan jangan dibalik dulu ya jadi biarkan dulu ini sampai kuning kecoklatan baru nanti kita balik untuk bagian atasnya nih sekarang di bagian bawahnya sudah mulai kuning kecoklatan lalu kita balik satu persatu dan kita biarkan lagi sampai bagian atasnya ini juga berubah warna jadi kuning kecoklatan ya yeay sekarang martabak tahu ranjau nya sudah matang lalu langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya minyaknya lalu kita goreng lagi lalu kita goreng lagi sisa martabak yang ada kita gorengnya itu sama ya caranya kita goreng sampai kuning kecoklatan ini dia martabak tahu ranjau nya sudah matang dan sudah siap ya untuk disajikan dan ini bisa kita sajikan kita tambahkan dengan cabai rawit ataupun saus pedas jadi sesuai selera ya selamat mencoba bye 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 bye